Perlu sekali kita membangun satu struktur pertahanan cyber yang serius. Dan ini tidak cukup dengan memberikan tugas pada sekelompok orang. Satu adalah dengan membangun satu sistem yang komprehensif, perencanaan komprehensif yang melibatkan seluruh lembaga termasuk komponen masyarakat. Yang kedua adalah pengadaan teknologi-teknologi terbaru. Tapi kuncinya bukan semata-mata pada teknologinya. Kuncinya adalah pada pelibatan semua secara semesta. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah mekanisme untuk merespon balik apabila terjadi kondisi serangan. Sehingga bisa memiliki kecepatan untuk recover, kecepatan untuk kembali dalam sistem ketika terjadi serangan-serangan cyber itu. Jadi menyusun ini satu adalah melibatkan secara komprehensif. Yang kedua, menggunakan teknologi terbaru. Yang ketiga, sistem recovery yang cepat. Kalau tadi disebut ada yang teoritis, ada yang kedua, tidak dilaksanakan. Jadi selama lima tahun ini, apa yang dikerjakan dalam mempertahankan sistem cyber kita, justru di situ letak problemnya. Jadi ketika anggaran yang begitu besar dialokasikan, justru bukan untuk mempertahankan yang hari ini menjadi serangan paling modern yang terjadi. Ini adalah ancaman yang paling nyata dan dirasakan di seluruh keluarga, bukan hanya di sektor pemerintahan. Karena itu menurut kami, langkahnya investasi jangka panjang boleh. Tapi manfaatnya itu baru dirasakan, bisa lima tahun, sepuluh tahun yang akan datang. Pertanyaannya, hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkah.